Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersuka cita, sehat, kuat dan selalu berlimpah berkat Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Terima kasih bapak di sorga kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkatmu Pagi ini kembali kami boleh bangun, diberi kesempatan baru Kami sungguh bersyukur karena kemurahanmu yang luar biasa Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat baru buat kami Pada saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapilah kami ya Tuhan untuk mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Masmur 136 ayat yang ke-16 Tertulis demikian Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Saudara yang dikasihi Tuhan Pasukan operasi khusus yang sangat elit di Amerika Serikat Disebut dengan Green Barret atau Barret Hijau Tidak banyak orang yang bisa menjadi anggota Barret Hijau Karena proses seleksi dan pelatihan yang sangat keras yang harus dilewati Pada umumnya pelatihan militer dirancang sedemikian intens dan menantang Mengapa Saudara? Karena pelatihan itu bertujuan untuk mengembangkan kekuatan fisik dan juga mental Yang diperlukan seorang prajurit dalam berbagai medan pertempuran Pelatihan yang berat dan sulit itu dimaksudkan untuk mendorong prajurit menjadi versi terbaik dari diri mereka Guna mengatasi hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin dilakukan Dalam hidup ini Saudara Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk melewati situasi yang sulit Proses yang sangat sukar dan terasa berat Dengan tujuan untuk menggembeleng kita menjadi pribadi yang kuat Untuk dapat menghadapi berbagai tantangan Dalam memasuki penggenapan rencana dan janji Tuhan Dalam Masmur 136 ayat 16 ini dikatakan Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Disini pemasmur mengajak umat Tuhan untuk menyadari akan kasih setia Tuhan bagi mereka Yang telah memimpin mereka melalui padang gurun Secara tersirat ayat ini mendorong untuk bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka Yang membawa mereka dalam proses padang gurun yang berat Mengapa harus disyukuri? Karena proses itu punya tujuan untuk membuat mereka menjadi lebih kuat Dan lebih tahan banting secara jasmani Secara mental dan rohani mereka Kita perlu menyadari sedara Bahwa adalah kasih setia Tuhan Bila kita dipimpin melalui padang gurun Situasi-situasi sulit bagaikan padang gurun Bukanlah sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak baik Seringkali ketika kita ada dalam masalah Ketika pikiran kita kacau Kita kemudian mencap Tuhan tidak baik Kita menganggap Tuhan jahat Padahal sebenarnya tidak sedara Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik Proses padang gurun yang diizinkan Tuhan Adalah untuk melatih kita Jadi pribadi yang lebih kuat Sebab untuk mencapai puncak dari rencana Tuhan Ada tantangan-tantangan Yang harus kita hadapi dan menangkan Dalam keluaran pasal 14 ayat yang ke-11 Tertulis tentang keluhan dari sebagian bangsa Israel Tentang mengapa mereka dipimpin masuk ke padang gurun Mereka tidak mengerti Kemudian marah dan bersungut-sungut Sebenarnya Musa pun tidak mengerti Tapi ia tidak marah kepada Tuhan Ia tetap percaya pada pimpinan Tuhan Dan yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik Sudara indikasi Tuhan Sadari bahwa proses keras Proses yang berat lewat kesukaran Bertujuan untuk mengubahkan kita Menjadi pribadi yang semakin berkembang Jadi lebih kuat dan mengandalkan Tuhan Ada sifat-sifat atau karakter kita yang perlu ditanggalkan Sehingga kita diizinkan melewati padang gurun yang sulit Proses yang mudah Tidak akan pernah membentuk kita menjadi pribadi yang kuat Itu sebabnya Tuhan izinkan proses yang keras Untuk kita alami Proses yang keras dan sulit itu Mengajar kita untuk meneguhkan hati Dan menguatkan iman kita di dalam Tuhan Dan proses yang keras Memberikan kita kesempatan Untuk mengalami dan melihat Mujisat Tuhan dinyatakan Kalau ada diantara kita yang saat ini Sedang berada dalam proses kesulitan Sedang ada dalam situasi padang gurun Mari bersyukur kepada Tuhan Naikkanlah pujian kepadanya Sebab Tuhan itu baik Dan untuk selama-lamanya Kasih setianya Atas saudara dan saya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Karena firmanmu menyadarkan kami Bahwa apapun proses kesukaran Apapun situasi padang gurun yang Tuhan izinkan bagi kami Itu semua bertujuan Untuk menguatkan kami Untuk melatih kami menjadi pribadi yang semakin kuat Secara jasmani dan rohani kami Mental kami semakin tangguh Menghadapi berbagai segala macam keadaan Kami sadari bahwa engkau sungguh baik ya Tuhan Kasih setiamu kekal selamanya Dan kasih setiamu selalu tercurah dalam hidup kami Ampunilah kami Tuhan Yang terkadang dalam ketidakmengertian kami Kami marah kepada Tuhan Kami bersunggut-sunggut kepadamu Kami mengeluhkan keadaan sulit yang ada Dan kami mulai goyah secara iman Tapi saat ini kami bersyukur untuk firmanmu Yang kembali mengingatkan kami Kuatkan kami selalu ya roh kudus Untuk berjalan dalam kuasamu Tuhan Dan mengalami kemenangan demi kemenangan Kami tidak dikalahkan oleh keadaan Tapi selalu mengatasi segala perkara Dengan kekuatan yang dari Tuhan Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas kami Pimpin kami dengan kuat kuasamu Jadikan kami berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan Agar tangan Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan Kuasa kesembuhan mengalir dalam setiap tubuh yang sakit Menyempurnakan tubuh kami Dan yang sedang dalam persoalan masalah Tuhan membukakan jalan Ada solusi yang ajaib yang Tuhan berikan bagi setiap kami Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia Dalam situasi menjelang pemilu saat ini Berikanlah keamanan dan kedamaian Tuhan tolong bangsa kami Agar tetap bersatu dalam persaudaraan Berkatilah bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan Berikanlah juga keamanan dan kedamaian Dan curahkanlah rohmu Lawatlah setiap orang dari segala bangsa Supaya mereka percaya kepadamu Dan terima anugerah keselamatan Berkatmu atas umatmu Berkatmu juga atas keluarga kami Masing-masing secara pribadi Terima kasih Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Bersama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati